Analisis fekeh itu tidak kalah penting, karena konstruksi Quran itu ada fekeh yang sudah mapan. Seorang lagi ada fekeh yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual. Itu Nabi Lut menghentikan haula ibanati hunna ad harulakum. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda, ini ada anak-anak putri kami, hunna ad harulakum. Itu lebih suci bagi kalian. Tentu fekeh itu sudah mapan, maknanya dinekahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah barukahnya fekeh yang mapan ini, Allah tidak cerita tafas sulul umur, tidak cerita detail-detailnya. Sehingga salah sekali kalau kita sering bilang, kita hanya kembali ke Quran. Itu tidak bisa, karena Quran juga tidak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya. Karena turun itu ada asbabin usul. Ini yang terakhir, supaya ngasih pekerjaan kan jauh-jauh dari NTP. Jadi, ya kan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Saya ini saya bulbat. Nah, ini bukan hujan, tapi memang betul harus begitu memang. Mau tidak mau. Sumpah misalnya. Orang itu kalau ditageh hutang atau ditegur itu masih, ya besok saya bayar. Ditageh lagi, kayak gak percaya. Wawahi besok saya bayar. Jadi kata wawahi itu mesti menunjukkan emosi. Tersinggung. Sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib. Khotib ini ngentikan. Demi itu hanya langit dan bumi. Itu si bedui. Ada orang A'robi. Orang-orang. Orang-orang. Langsung menyelesaikan Pak Khotib tadi. Pak Khotib. Siapa yang bikin murka Allah. Sehingga Allah terpaksa sumpah. Semenjak itu jadi ilmu. Kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan kosam. Pasti Allah tersinggung. Sehingga lafat-lafat yang dimulai. Wa nazi'ati horko. Atau dimulai. Wa samsi wa tu'kaha. Mesti terusannya tuh. Allah agak marah. Karena dimana-mana orang sumpah. Itu menjelaskan sama yang agak tidak apa. Percaya. Itu dhaukul arobi. Itu adhaukussalim. Nah begitu seterusnya. Kemudian. Masalah wasfiah ismiah. Saya dulu sering debat sama profesor saya ini. Kan misalnya. Kiai-kiai di Jawa. Umumnya kalau makna ni min alaqin. Segumpal darah. Lalu. Orang-orang yang nekuni embriologi. Itu gak pernah ada. Segumpal darah. Kalau segumpal darah. Malah jadi kluron. Macem-macem. Katanya Quran itu mesti benar. Ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia. Quran itu bahasa Arab. Tidak akan ada itu di Quran. Kata saya. Tapi ada yang bilang segumpal darah ya. Tetap aja itu gak Quran. Yang Qurannya min alaqin. Segumpal darah itu bahasa Indonesia. Quran gak ada yang bahasa Indonesia. Kata saya. Nah tapi itu bisa dianalisis pakai balaqoh. Atau pakai teori madadul kalimah. Min alaqin itu dari kata alikoh ya alikoh alaqon. Sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi. Misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu. Yaitu yang jadi rahim. Jadi anak. Atau pakai ilmu balaqoh. Min alaqin tetap maknanya segumpal darah. Tapi maknanya itu tangkis atau takdir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah. Yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma. Segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong. Kom materi kamu sama dengan materi min alaqin. Itu persis dengan adatul arof. Kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang. Antallati khorosta min makhrojil bawli marroten. Kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing dua kali. Keluar dari penis lelaki yang lewat jalur kencing. Keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang tidak sombong itu orang Arab bilang. Antallati khorosta min makhrojil bawli marroten. Nah min alaqin itu dalam konteks itu. Karena begitu angkuhnya abu jahal. Begitu angkuhnya kafir-kafir kores. Sampai diingatkan Allah ulang. Kamu ini materinya min alaqin. Sejenis itu. Bukannya jangan yathoho. Buktinya terus hanya ayat. Kala innal insana letho. Manusia itu sungguhanku. Ini yang pundil ya. Jangan harus sepakat. Saya ini sohigul pet sama Pak Warsono sama Pak Rektor. Ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau tidak berarti asopo hawa rasulah. Terima kasih Gus. Jadi nanti kita balikin lagi ke Gus Bahak ya. Saya ingin sampaikan nih. Beliau tadi sedikit sekali ya. Dalam waktu yang sangat singkat. Tapi itu menyampaikan hal-hal yang sangat penting ya. Saya tidak tahu nih. Dipahami tidak apa yang beliau sampaikan tadi? Dipahami tidak? Mulai balagoh. Kemudian madah. Ngerti tidak madah itu? Madah itu apa? Madah itu pujian-pujian. Bagaimana Turuku ta'bir. Asalibu ta'bir. Bagaimana orang Arab itu mengungkapkan perasaan mereka. Mengungkapkan harapan mereka. Bagaimana mereka memilih diksi-diksi dalam komunikasi mereka. Itu mewarnai Al-Quran. Jadi beliau ini tadi ketawa-ketawa. Bapak-bapak juga ketawa-ketawa semua dia. Tapi yang disampaikan itu sudah bahan kuliah buat dirosat uliah itu. Buat pasca sarjana itu. Jadi Alhamdulillah. Nah silahkan nanti dilaborasi masing-masing. Tapi yang ingin saya sampaikan begini. Ada catatan saya terhadap apa yang beliau sampaikan. Pertama. Apa yang beliau sampaikan itu menegaskan ungkapan Masuklah ke rumah melalui pintunya. Kalau kita ingin belajar Al-Quran itu ada jalannya. Ada pintunya. Tadi beliau sudah sampaikan. Ada tafsir Al-Quran, Bil-Quran ada riwayat. Kumpulan riwayat. Bahkan Al-Quran juga menegaskan sebagian satu sama lain itu saling memperkuat, saling membantu. Nah ini yang disebut dengan Al-Quran. Yufassiru ba'duhu ba'duhu. Dia saling menafsirkan. Baik itu penafsirannya datang segera setelahnya. Ataupun di ayat-ayat yang lain. Seperti yang Al-Mukarram Ki Haji Bahauddin sampaikan. Ada yang di bagian yang lain. Baik itu secara nas, secara sore, ataupun secara dilalah. Secara tunjukkan isyarat. Ketika misalnya Nabi Adam AS Allah Ta'ala sampaikan apa Allah Ta'ala memberikan ada menerima dari Tuhannya kalimat. Dengan sebab kalimat yang dia ucapkan itu Allah ampuni dosanya, kekeliruannya. Apa kalimat itu? Oh ada di ayat yang lain. Rabbana wazalamna anfussana wa illam taufillana wa tarhamna lanakunanna milal khasirin. Itu pintu memahami Al-Quran. Tadi Gus Baha bilang sampaikan ada pintunya. Baik itu pintunya adalah riwayat-riwayat dari Al-Quran. Dari hadis juga beliau sampaikan tadi. Al-Quran tidak dibiarkan sendiri oleh Rasul. Tapi didatangkan hadis untuk menyempurnakan. Bahkan ketika dulu ada orang yang mengatakan ini bukan zaman sekarang zaman dulu sekali. Ba'das sohabah zaman tabi'it-tabi'in Saya lupa mungkin Gus Baha yang ingat riwayatnya secara persis. Ada yang datang kalau tidak salah kepada Al-A'mash seorang imam besar namanya Al-A'mash. Lalu orang itu mengatakan ya imam kenapa kita capek-capek anda ajak kami untuk baca hadis. kenapa anda ajak kami untuk mendiskusikan hadis panjang-panjang. Bukankah sudah ada Al-Quran di tengah-tengah kita? Ngapain lagi? Apa kata Amash Ya Ahmak Eh Pak Attajidu apakah kamu temukan dalam Al-Quran itu ada sholat lima waktu secara terperinci? Gak ada. Nabilah yang menegakkan amanah untuk menjelaskan sholat lima waktu itu kayak apa banyak rekatnya seperti apa waktunya gimana kaifiatnya seperti apa bahkan sebelum sholatnya pun Nabi ajarkan isbagul wuduhnya kayak apa bahkan tidak hanya yang wajib-wajib dalam wuduh madmadoh istinsyaknya pun kumur-kumurnya masukin air ke hidup semua diajarkan sama Nabi maka Amash mau Quran saja gak mau tahu apa kata hadis itu gak ada istilah dalam Islam ilmu yang muktabar selalu Al-Quran bersama dengan hadis Rasulullah S.A.W. lalu yang kedua pintunya apa ya asbabun nuzul tadi juga disinggung selintas oleh guru kita bahwa ada sebab-sebab dari turunnya Al-Quran ayat-ayat Al-Quran yang kalau sebab ini gak difahami bisa saja dalam beberapa kasus orang salah faham dan yang ketiga yaitu ma'rifatul logotil Arabiyah itu pintu jadi pintunya itu yang pertama adalah riwayat-riwayat baik dalam Al-Quran ayat-ayat Al-Quran maupun hadis kemudian juga ijma' sahabat yang kedua adalah sabab nuzul kita faham dan yang ketiga itu mengerti masalikul Arab bagaimana cara orang Arab bicara karena itu juga sangat mewarnai bagaimana Allah Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran dan Alhamdulillah bapak-bapak saudara-saudara kalau kita ada ketekunan ini teman-teman semua kalau ada ketekunan seperti sekarang kita bisa menikmati kalau dulu misalnya apa yang disampaikan oleh Gusbah itu hanya bisa dinikmati oleh para santri di pesantren-pesantren itu pun dalam halakoh-halakoh yang terbatas tapi Alhamdulillah berkat UII ngaji barang kita bisa menikmati hari ini mutiara-mutiara dan keindahan Al-Quran Alhamdulillah saya balikin lagi kepada Gusbah sebagai sahib berkumpul baik berkumpul baik sudah sudah gitu dimadu juga agak protes tapi kalau di dunia itu sudah minta belanja dimadu protes jadi tapi kenapa Nabi Adam maksudnya keluar dari surda dan kita menyalahkan hanya demi kepentingan supaya tadi punya istri cantik tidak minta uang apa belanja dan boleh di poligami mau dikonstruksi ayat itu tidak ditampakkan tapi semua ahli tafsir tahu misalnya setan menipu Adam dan Hawa dengan corang hurur itu nipu jadi kalau ngaji nipu itu mulai dulu itu ya gurunya setan itu jadi Nabi Adam itu di surga dengan penuh limpahan anugrah buah apa saja ada makanan apa saja tidak membayar tempat mewah lek juga tidak membayar kalau anda di hotel lek sedikit saja membayarnya minta ampun akhirnya setan itu pura-pura nangis nangis terseduh akhirnya Nabi Adam menghampiri kenapa kamu nangis saya ini ibah sama kamu kasihan nikmat begini nikmat pada akhirnya anda ini mati karena anda manusia pasti mati kasihan sudah senikmat ini kemudian anda mati pura-pura nangis jadi lama ya nangis acting akhirnya Nabi Adam tanya lalu solusinya gimana etrusetan tinggal numpangi hal aduluka ala syajaratil khulti wa mulkil layak kamu mau kasih vitamin makan pohon khulti nanti kalau kamu makan itu terus abadi jadi terus setan Nabi Adam mulai ragu ya tapi Allah melarang melarang saya makan pohon khulti itu sajaratil khulti itu kamu tidak usah cari tafsirnya itu anggur apa ketela apa duren itu namanya orang kurang penggawaian itu tidak penting ketika Allah tidak menjelaskan detail itu berarti detailnya itu tidak penting kamu sok penting nyari itu apa Allah saja tidak menjelaskan kamu yang manusia mau menjelaskan akhirnya Nabi Adam tanya apa betul Allah itu melarang saya makan itu terus Allah cerita terus setan itu cerita demi Allah saya tahu info terbaru bahwa sekarang tidak apa-apa jadi hukum terbaru singkat cerita Nabi Adam makan ketika makan berarti setan salah karena menipu Nabi Adam Adam salah karena makan pohon khulti tadi apa yang terjadi Allah manggil Nabi Adam Adam kenapa kamu makan itu bukankah pohon-pohon yang lain buah-buah yang lain itu cukup kenapa kamu makan yang salah orang itu terus jawabnya Nabi Adam ini yang unik yang kita harus bilang Nabi Adam wilayah milqi amah demi kehormatanmu ya Allah ketika engkau disebut oleh setan saya tidak pernah mengira ada orang berani mencatat nama engkau kemudian dia bohong ini contohnya Pak Fajar sama temannya yang paling sering bohong itu dia tidak percaya tapi meskipun sering bohong kalau dipanggil Pak Rektor ngecek ulang apa tidak kalau kalimatnya dipanggil Pak Rektor pasti tidak ngecek ulang meskipun teman yang sering bohong pasti langsung nyari Pak Rektor saya misalnya sebagai murid Mbah Maimun punya teman yang sering bohong sekalipun terus bilang Gus dipanggil Mbah Maimun pastilah langsung ke sana karena disebut nama itu orang sudah tidak berpikir jelimet ketika engkau disebut ya Allah saya tidak pernah mengira ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong sehingga Allah itu haru sama Nabi Adam makanya Nabi Adam itu diusir ini meneruskan ayat yang dibaca Mas Mas Siti tadi diusir tapi disangoni Adam secara prosedur hukum kamu harus disusir karena kamu melanggar tapi tak sangoni lucu kan tak sangoni kamu baca ini ya jadi jadi unik makanya ayatnya fatala kau Adamu merobbi bukan kreasinya Nabi Adam kalimat itu bukan kreasi Nabi Adam tapi hadiah sama Allah ini kamu secara laturan tak usir tapi tak sangoni ini dibaca tapi Nabi Iblis tidak disangoni karena memang dia penipu betul sudah gitu akting pura-pura nangis pura-pura ini itu jadi benar-benar penipu ulung makanya sekarang pun kalau penipu itu memang harus sopan harus nangis itu cara untuk karena sanatnya penipuan memang begitu itu sanat awalnya memang begitu pura-pura nangis terus pura-pura itu jadi itu memang cara paling efektif untuk apa? ini tuh ada sanatnya ada sanatnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati